Hari ini tanggal 21 April di Belanda, cuaca kebetulan banget bagus, mataharinya bersinar terang, anget, gak terlalu panas, gak terlalu dingin. Hari Kartini kita bersama seseorang yang pernah memerankan peran yang sangat membanggakan bagi wanita Indonesia, siapakah dia? Hai, ketemu lagi, sama Nova Elisa, ini Nova benar-benar Ibu Kartini deh, semangatnya benar kayak Ibu Kartini, perjuangan sebagai emansipasi wanita itu perlu dibanggakan kalau yang ini. Ya, aku sih seneng ya dengan perempuan-perempuan yang berjuang gitu, salah satunya Ibu Kartini, tapi selain itu juga banyak kejuang-kejuang perempuan lainnya gitu, Itu kayak cutnya dari Aceh ya kan, atau dari daerah lain di Indonesia juga banyak sekali kan kejuang-kejuang. Jadi memang ngambil ininya aja spiritnya gitu, yang kita tanemin ke diri kita supaya ya kita jalanin untuk sehari-hari. Ternyata banyak yang dari Aceh, ini salah satunya, yang jaman sekarang, jaman now, generation next, Ibu Kartini dari Aceh. Terus yang bikin juga kagum, benar-benar kagum nih, Ibu Kartini satu ini puasa di Belanda. Setiap kali ke Belanda pas puasa, terus puasanya nih, ya ampun panjang banget di Belanda, sahur-sahur aja berapa? Jam empatan. Tuh, jam empat pagi sahur, terus bukanya jam? Setengah sembilan malam. Tuh, coba bayangin berapa jam, aduh. Lama sih di sini, emang beneran lama. Tapi, oke sih, maksudnya ya jadi tantangan tersendiri gitu loh, susah memang, tapi gak mau dipikirin gitu. Karena kalau dipikirin jadi lama banget gitu ya, jadi jalanin aja. Benar-benar, bikin salut loh, benar, respect. Benar-benar respect yang kebanyakan juga, termasuk saya ini. Kalau puasa di Belanda musim-musim begini tuh malesnya minta, ampun, tantangan gede banget. Daripada bayangin dosa, mendingan gak puasa, sorry. Kalau Ibu Nova satu ini, pokoknya penuh, kecuali kalau ada halangan ya. Terus anaknya juga. Puasa, Alhamdulillah Naima juga ikut puasa. Walaupun kadang-kadang dia capek pulang sekolah gitu di sini kan, nyampe rumah aja udah jam empat sore gitu kan. Terus belum lagi dia di sini kan semuanya serba mandiri. Naik bus ke sekolah, dari stasiun harus jalan lagi 10 menit ke rumah gitu. Jadi, apa, kayaknya buat dia lebih berasa lagi gitu. Karena harus jalan ke sekolah, pulangnya juga jalan gitu. Suasana baru lagi ya, adaptasi, benar-benar kuat. Tapi baru 13 tahun lho udah ini adaptasinya, penyesuaian kayak benar-benar orang gede banget. Itu di belakang udah ngomongin mau makan Indonesia yang gak tergiur kau. Ngomong ada nasi sama capi katanya. Apalagi itu, tapi gak tergiur lagi. Nanti berat badannya naik lagi, udah turun begini. Iya benar, pokoknya salut deh Ibu Nova, Ibu Kartini kita. Aku rasa semua juga. Ibu Kartini modern. Iya, banyak banget Ibu-ibu Kartini Indonesia sekarang yang pokoknya yang berjuang kita salut banget ya. Iya, dan Kartini kan juga ada hubungannya dengan Belanda ya. Iya, banget. Kan dulu beliau itu setau aku tuh juga mempelajari. Karena Belanda itu kan the country of freedom gitu loh. Iya, free-nya dalam tanda positif ya kita ngambilnya. Belajar menentukan, bebas menentukan pilihan. Terus udah gitu kita boleh sekolah setinggi-tingginya. Tidak hanya apa namanya pilihannya terbatas misalnya gitu ya. Jadi ya yang begitu-begitu yang aku suka dari sini juga gitu. Karena kita bisa mengambil sisi positifnya banyak banget juga gitu. Dari sisi Kartini dan negeri Belanda, negeri Tulipini. Iya, karena jaman Kartini kalau nggak salah itu waktu masih VOC, jaman VOC-nya Belanda ya. Dari Belanda dia ada juga pengaruh. Kalau dia, oke berarti aku harus berontak atau harus... Sekolah yang tinggi supaya tidak didiskriminasi gitu. Iya, bener-bener. Kartini itu kan nggak mau didiskriminasi. Dia juga merubah mindset yang salah tentang perempuan, gitu. Bahwa perempuan tidak boleh punya pilihan. Perempuan lemah. Yang inilah, yang itulah. Yang pokoknya stereotip yang nggak keren lah gitu ya. Itu semuanya udah nggak ada lagi yang begitu. Kita sekarang udah lebih modern. Pikiran kita modern tapi jiwa kita tetap, root-nya tetap Indonesia gitu kan. Oh, tetap. Bener-bener. Terus kebetulan juga, kita hari ini di udaranya apalagi bagus, 19 derajat. Di tempat Taman Bunga Paling Indah di dunia, itu Keukenho, Taman Tulip. Dan dia puasa tapi tetap dia menikmati keindahan di sini tanpa mengeluh. Senyumnya sepanjang jalan deh. Kita dari tadi udah jalan, senyumnya kelihatan semua. Memang berarti bunga-bunga ya. Oh, bunga itu bener-bener bikin otomatis kayak tuing gitu ya. Ini kayak yang di depan nih bunga satu. Soalnya indah banget di sini gitu. Pengen banget di Indonesia ya. Lagi ngayal-ngayal, kapan ya Indonesia punya tempat begini, terawat, bersih. Terus udah gitu bersih. Karena kan di Indonesia juga cuacanya juga mendukung sebenarnya kan. Tropical country gitu. Harusnya kan, kalau di sini kan, pekerja di sini kan, kalau mau ngerapiin segala macem, kalau udah winter kan agak sulit ya. Karena kan dia harus melawan dingin, terus udah gitu cuaca buruk segala macem. Angin, badai. Bener. Harusnya, harusnya kita bisa. Oh, kita bisa lebih ya. Karena ini yang dipakai buat perawatan di sini juga uang-uang kita masuk. Iya. Nah, di Indonesia juga kan ada uang masuk, masuk taman gitu ya. Tapi kemana ya uangnya itu ya? Nah, itu dia tuh. Harusnya sih ada. Mungkin untuk perbaikan jalan yang bolong-bolong gitu kan. Tapi di deket rumahku masih banyak, rumah jalanan yang bolong tuh di rumahku, di pasar buku tuh banyak. Padahal subsidi kan ada, ada pemerintah terus dapat uang masukan pajak, uang masukan antre kayak gini. Tapi ada sebenernya. Tapi kemana duitnya itu? Indonesia tuh kaya sekali. Kaya sekali. I'm proud to be Indonesian. Tapi, some part itu ya. I don't know. Kita bisa, harusnya bisa lebih daripada ini. Kita negara yang besar sekali. Punya apa-apa, subur ya, tanah, subur. Semuanya, kita punya suku banyak. Ya kan? Pulau banyak, hampir ribuan. Terus, apa, kayak laut kita tuh banyak gitu loh. So, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Optimis. Nunggu berapa tahun tapi? Ya bener, pelan-pelan. Tapi ya sampai sekarang juga masih, udah ada banyak kemajuan juga ya. Oh, sangat berubah banget. Sangat berubah, alhamdulillah udah ada kemajuan. Terutama harusnya kita dari infrastruktur ya. Dan juga dari, dari sisi kayak ngurus-ngurus surat gitu. Kan udah lebih mudah sedikit nih sekarang. Harusnya bisa lebih di persimple lagi sih. Karena Indonesia juga teknologinya juga canggih kan? Iya bener. Lebih, kadang lebih canggih dari Belanda loh. Jangan salah. Terus kalau cepat itu juga kayak orang, Orang Western juga bilang time is money ya. Jadi kalau cepat berarti kita juga saving money. Terus gimana kalau di sini masa pandemi, Corona di sini belum selesai loh. Tapi orang bisa jalan-jalan. Senang nggak? Ya disyukuri. Karena apa ya, di saat lagi perang sekarang ini ya, di negara tetangga dari sini. Terus sudah gitu pandemi kan sebenarnya juga belum official ditetapkan endemi kan. Bener-bener. Tapi di Belanda kan memang udah nggak pakai masker peraturannya. Terus udah sedikit bebas lah gitu. Jadi grateful, bersyukur gitu. Udah bisa jalan-jalan. Blessing banget ya. Sangat. Sangat bersyukur sekali gitu. Karena 80 persen penduduk Eropa juga kena virus ini. Cuman virusnya sekarang nggak terlalu separah yang zaman dulu, makanya dibuka. Jadi kayaknya Indonesia juga mesti dibuka ya. Udah dibuka. Sudah tidak perlu karantina. Oh ya, itu yaudah bener itu. Kalau vaksin ya. Semoga konsisten. Tapi masker memang masih pakai. Masih pakai ya. Ya. Itu jadi males loh pulang ke Indonesia. Karena kalau pakai kemana-mana pakai masker. Oh, masker ya. Kalau menurut pemerintah itu demi menjaga warga Indonesia. Karena belum semua divaksin ya. Ya juga sih. Ada bagusnya juga. Pasti ada plus minus lah. Bener-bener. Tetap pakai masker. Kadang-kadang bebas begini juga. Kita nggak tahu sebenarnya yang lagi sakit itu siapa gitu. Ya, udah jalanin aja. Merem aja udah. Oh, yang penting kita percaya udah vaksin terus makan sehat. Udah semoga nggak sakit. Tok, tok, tok. Terus ini jam udah jam 5 sore. Jam 5 ya. Jam 5 sore. Terus buka hari ini bukanya jam 9 ya. Setengah 9. Setengah 9. Tapi udah ke sini. 8.50 deh. Udah mau jam 8.50an deh. Udah makin naik lah jamnya. Iya, makin lama ya. Yaudah ntar kita cari bebek goreng di ini kalau buka ya. Ada. Ada lah. Bebek goreng cabai juga ntar kita cari. Tapi masih lama, nggak apa-apa ya. Masih tahan kita jalan lagi. Tahan dong. Oke nah, terima kasih buat interviewnya. Dari ibu kita kartu di saat ini. Semangat. Semangat. Bye. Bye. selamat menikmati